DKP, Injilat! Sebenarnya rutinan kita setiap bulan Ramadhan ini rutin yang kedua. Untuk itu kami akan selalu konsisten insya Allah untuk melaksanakan santunan anak yatim ini. Dan tentang buka bersama dan santunan anak yatim ini memang itu timbul dari rasa hati teman-teman tentang mencintai anak-anak yang memang membutuhkan. Kemudian komunitas yang hadir pada kesempatan kali ini ada berapa komunitas? Kurang lebih ada 25 komunitas yang hadir, itu yang berwadah di komunitas masing-masing dan juga ada beberapa lembaga-lembaga yang datang. Dan juga orang-orang juga banyak yang datang. Ini kan saya lihat tadi dari beberapa komunitas roda 4 ya, mobil, dan ada dari berbagai macam merk kendaraan ya. Ini bisa bersatu seperti ini, ini gimana nih? Sejarahnya gimana nih? Awalnya maksudnya? Kalau tentang DKP mungkin saya juga tidak ikut membangun lah, tapi saya berhubung berada di dalam satu wadah DKP itu. Jadi visi-misi kita sama. Satu kita mencari saudara, dimana saat kita perjalanan intinya kita kan komunitas mobil sering mengadakan turing, jalan, apa-apa. Di saat kita menemukan kendala, di situ banyak teman-teman kita di beberapa komunitas, tidak mengadakan satu komunitas. Jadi ditanggungi di DKP itu. Kemudian komunitas yang hadir pada hari ini, ini khusus perangkura karta atau dari beberapa daerah? Ada beberapa kota yang datang, Jawa Barat insya Allah banyak yang datang. Untuk pastinya, saya juga belum melihat data konkretnya, kurang lebih ada 4 atau 5 kabupaten yang dapat hadir di sini. Kalau untuk santunan, Alhamdulillah kita hanya, eh tidak hanya di bulan Ramadan, kita setiap mengadakan acara, kita selalu dibadangi dengan santunan ke anak jati. Baik, selain di Purwakarta, kegiatannya dimana saja? Kalau dulur komunitas Purwakarta lebih terfokus di Purwakarta. Lebih terfokus di Purwakarta. Kalau untuk di kota-kota lainnya kan, kami dari komunitas-komunitas yang ada, mungkin tersebar di satu Indonesia lah, banyak komunitas mungkin untuk di KPK, khusus di Purwakarta. Baik. Ada tanggapan dari yang lain barangkali? Dari bapak? Untuk komunitas mungkin yang belum tergabung di DKP, kita memang tidak memaksa, tidak memaksa untuk bergabung. Tapi memang yang belum, mari kita bersama-sama bergabung, menyatukan visi. DKP itu slogannya, lobat ulur, mahal paur, insya Allah, aman, di jalan, banyak seluruh rahmi. Dan juga kita bersama-sama mengadakan hal-hal yang positif. DKP, jalan, selamat menikmati!